Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, Bayu bentar pengendali angin petir karya Arjunandar. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-20. Selamat mendengarkan. Bayu juga terkejut tiba-tiba merasakan ada hawa sakti kehadiran orang lain di belakangnya. Dia langsung waspada, tahu-tahu tiga tombak di belakang Bayu telah berdiri seseorang yang berpakaian berbeda dari pakaian orang-orang negeri ini. Bentuk pakaiannya longgar seperti kebesaran, lengannya panjang hampir menutup sampai ujung jarinya. Begitu juga celananya, kepalanya mengenakan caping kecil. Secara keseluruhan tampilan orang ini menandakan bahwa dia orang asing, bukan penduduk negeri ini. Sebilah pedang panjang dengan gagang panjang pula tersampir di pinggang kirinya. Senjata yang tampak asing pula, sorot matanya sangat tajam bagai menyimpan seribu dendam. Rasa terkejut Bayu bukan di situ saja, sejak naik ke bukit ini dia sama sekali tidak merasakan kehadiran orang lain. Ini berarti ilmu orang asing ini sangat tinggi. Akhirnya aku temukan juga sarang persembunyianmu, Arya Soma. Seru orang bermata agak sipit ini, cara bicaranya juga terdengar berbeda. Dari dalam gubuk keluarlah seorang lelaki setengah baya yang tampilannya sederhana, tetapi memancarkan wibawa yang begitu kuat. Wajahnya tampak teduh, tapi tegas, sorot mata lembut, tapi mengandung sima yang kuat. Anak muda, tak kusangka rupanya kau kaki tangannya dia. Tuduh Arya Soma, Bayu mendesah sambil usap-usap dahi dengan telunjuknya. Tidak kusangka, seorang pendekar besar seperti Paman juga mudah mengambil kesimpulan tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Balas Bayu tidak lagi menghiraukan sopan santun, karena kesal. Apa maksudmu? Lalu Bayu berpaling kepada si orang asing. Paman asing, sekarang harga diriku tergantung pada niatmu. Apakah akan menjerumuskan atau masih ada kebijaksanaan? Si orang asing ini langsung tertawa sambil mendongakkan wajahnya ke atas. Bangsaku sangat menjunjung tinggi sifat kesatria. Ujar si orang asing, aku tidak kenal dia, tidak juga mendompleng agar bisa menemukan persembunyianmu. Aku punya kemampuan sendiri. Bayu menarik napas lega walau masih ada rasa khawatir. Sepertinya Arya Soma keras kepala. Tidak akan mudah percaya, sudah jelas, Paman, tanya Bayu sedikit menaikkan sebelah alisnya. Namun, Arya Soma tampak acuh. Sepertinya tidak mempedulikan pemuda ini. Padahal nama keduanya sudah menggegerkan belakangan ini dan tidak menutup kemungkinan Arya Soma juga ingin tahu lebih banyak tentang Bayu. Mantan Senapati ini malah saling menatap tajam dengan orang asing mudah percaya. Kata Yamato kepada Bayu, aku yakin kau tahu tata kerama. Baik, Paman, aku mendahulukan kepentingan orang yang lebih tua, silakan. Bayu menjauh dari tempat yang sepertinya akan menjadi arena pertarungan hebat ini. Dia mencari tempat yang aman untuk menyaksikannya. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat memukau, karena kedua pendekar ini sudah berada pada tahap mumpuni. Bagi Bayu, pertarungan ini akan menjadi pemandangan yang menarik. Arya Soma, serahkan nyawamu, Yamato agak membungku ke depan. Tangan kanannya sudah memegang gagang pedang. Melihat posisi kuda-kudanya, jelas jurus ini berasal dari negeri asing. Negeri asal Yamato, sementara Arya Soma masih berdiri di depan gubuk. Tampak tenang, tapi tangan kanannya juga sudah menggenggam gagang pedang yang bentuknya serupa dengan senjata lawannya. Bayu tiba-tiba ingat pada orang bertopeng yang menyerangnya beberapa hari yang lalu ketika baru turun dari bukit gantung. Bentuk pedangnya juga sama, memiliki gagang yang lebih panjang dari pedang biasa. Kejap berikutnya, dua orang itu sudah sama-sama meloncat ke depan. Pada saat melayang itu, tangan masing-masing masih memegang gagang pedang. Lalu pada saat keduanya bertemu di udara, entah kapan melakukannya, tahu-tahu senjata mereka sudah tertarik dan saling membentur. Terang, 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 beberapa kali pedang mereka saling beradu. Benturan pedang ini menghasilkan tenaga tolakan yang mendorong tubuh mereka hingga terpental. Keduanya mendarat dipisahkan jarak dua tombak dengan posisi siap saling menyerang lagi. Masing-masing pedang digenggam dua tangan, sekejap kemudian keduanya sudah saling menebas dengan jurus masing-masing. Hawa sakti memendar kuat dari mereka, menandakan jurus yang digunakan mengandung tenaga dalam. Bagaikan dua elang yang sedang terbang meliuk-liuk saling bertemu dan menghantam di udara kemudian menjauh lagi bertukar posisi. Sementara Bayu memperhatikan pertarungan itu dengan seksama. Rupanya Arya Soma memiliki jurus yang bentuknya sama seperti orang asing itu. Mungkin, gurunya adalah orang yang berasal dari negeri tempat Yamato tinggal, gerakan jurusnya memang tampak kaku, seperti ragu-ragu atau belum hapal gerakan. Tetapi, gerakannya sangat cepat dan ganas, mengandung sifat kejam dan hawa membunuh yang kuat. Dari sini juga Bayu ingat jurus mereka memang ada kemiripan dengan orang bertopeng yang dulu menyerangnya. Tidak salah lagi orang bertopeng itu pasti memiliki hubungan dengan salah satunya. Inikah jurus tebasan satu titik yang terkenal itu? Pikir Bayu, ternyata ilmu pedang Arya Soma berasal dari negeri asing. Apakah tidak ada jurus pedang negeri sendiri yang mampu menandinginya? Mengingat di negeri ini senjata pedang bisa dikatakan tidak banyak, karena senjata khas di sini lebih ke golok atau parang. Seperti biasa Bayu mengamati jurus-jurus yang tengah diperagakan guna mencari inti sarinya sekaligus memikirkan cara pemecahannya apabila nanti dia harus berhadapan dengan Arya Soma. Kembali ke pertarungan Arya Soma melawan Yamato, mata biasa mungkin tidak akan bisa melihat gerakan mereka. Yang tampak hanya kelebatan cahaya yang saling beradu. Terang, terang, ditambah suara benturan pedang yang menggema ke seluruh puncak bukit. Untung saja bukit ini agak terpencil dan suara benturan tadi tertutup oleh deru air terjun di bawahnya. Sampai lewat belasan jurus, Arya Soma masih tampak gagah menahan dan menyerang. Sikapnya tenang seperti tidak mengejar target, berbeda dengan Yamato yang tampak beringas. Penuh ambisi ingin memenangkan pertarungan bahkan membunuh lawannya. Sehingga gerakannya tampak lebih kasar dan tergesa-gesa. Kadang-kadang keduanya saling menjauh untuk kemudian membalik cepat saling menebas lagi. Seperti gaya elang tadi di awal, terang, namun keduanya juga belum sekalipun berhasil melukai lawannya. Setiap serangan baik itu tusukan tebasan atau ayunan pedang selalu berhasil dihalau lawannya. Arya Soma tampak lebih sabar mencari celah atau kelengahan lawannya seraya tetap waspada. Sehingga dia lebih menghemat tenaga, badannya pun masih bersih dari keringat. Sementara Yamato sudah penuh peluh di wajahnya, walau begitu dia tetap semangat. Hal sekecil itu bukanlah suatu halangan baginya, tekadnya adalah balas dendam. Sudah tentu tujuan utamanya membunuh lawan, karena begitulah dendam, tiada habisnya di muka bumi ini. Bayu masih menduga-duga apakah yang diperagakan Arya Soma adalah jurus tebasan satu titik yang membuat namanya disegani di dunia persilatan. Walaupun sudah pernah melihat hasilnya, tapi belum pernah melihat gerakannya. Sementara ini dia menduga-duga orang bertopeng yang menyerangnya dulu menggunakan jurus ini. Akan tetapi, apakah Arya Soma mengajarkan jurus ini kepada orang lain? Ada satu gerakan yang mirip begitu melihat jurus yang digunakan Arya Soma. Yaitu tebasan yang mengincar ke leher lawan, tapi bedanya Arya Soma menebas dari kiri ke kanan, sedangkan orang bertopeng menebas dari kanan ke kiri. Apa mungkin gerakannya bisa dilakukan bolak-balik? Pikir Bayu, akan tetapi setelah melihat dengan lebih seksama lagi, Bayu tidak menemukan gerakan sebaliknya. Arya Soma selalu menebas dari kiri ke kanan. Keanehan lainnya, seharusnya Yamato yang lebih unggul karena ilmu bela diri yang dia kuasai berasal dari negerinya sendiri. Tapi nyatanya Arya Soma tampak lebih hebat. Beberapa jurus kemudian, Yamato sepertinya sudah mulai kehabisan tenaga. Gerakannya agak melambat, tebasan atau tusukannya sudah berkurang isinya. Sementara Arya Soma sepertinya tidak memiliki belas kasihan walaupun musuhnya mulai tak berdaya. Dia terus mendesak, memberikan serangan bertubi-tubi lebih cepat dari sebelumnya. Dia pandai menyimpan tenaga sehingga tidak cepat lelah seperti lawannya. Jurusnya pun lebih unggul, ini terbalik, seharusnya Yamato yang lebih ahli. Gumam Bayu, terang-terang bunyi benturan lebih keras lagi. Walau tidak kentara, tapi Bayu dapat melihat tangan Yamato yang memegang pedang bergetar. Terang, sekali lagi dua senjata beradu. Arya Soma sepertinya sengaja, karena bukan bentuk serangan atau tangkisan. Dia bermaksud membikin lawannya digentar, buktinya Yamato memilih mundur beberapa tindak setelah benturan senjata tadi. Tangannya terasa kebas menjalar penuh getaran sampai ke dalam. Beberapa kejap pendekar dari negeri asing ini seperti tidak kuat menggenggam senjatanya, tapi tenaganya segera pulih setelah menarik nafas beberapa kali. Lakukan sendiri atau aku yang menjatuhkan tangan? Teriak Arya Soma, maksudnya menyuruh Yamato melakukan hara kiri. Aku belum kalah tukas Yamato, kau terlalu sombong Arya Soma. Kalaupun harus mati, maka kita mati bersama, bab AG 29. Siapa musuh sebenarnya? Yamato berteriak kencang seraya kembali menerjang dengan serangan yang lebih ganas. Gerakan pedangnya bagaikan angin yang tak terlihat. Namun, Arya Soma tidak gentar sama sekali. Dia malah menyeringai sembari menyambut serangan lawan dengan ayunan pedang yang tampak pelan saja. Mati saja sendiri, jangan ajak-ajak orang lain. Aku masih ingin hidup seribu tahun lagi. Teriak Arya Soma juga, terang serangan Yamato kandas. Benturan pedang lebih keras lagi, getarannya sampai terasa bagai menusuk ke ulu hati. Keseimbangan Yamato goyah, menciptakan kelengahan. Walau kecil, tapi sangat berbahaya, Arya Soma tidak melewatkan kesempatan ini. Pedangnya berkelebat, menebas dari kiri ke kanan. Leher lawan yang dituju, Yamato sadar ini adalah serangan paling ganas yang membuat nama Arya Soma melambung tinggi di dunia persilatan berkat jurus ini. Tebasan satu titik, sayangnya pendekar dari negeri seberang ini sedikit terlambat mengangkat pedangnya guna melindungi dirinya. Akibatnya, serat, suasana mendadak sepi, kedua petarung ini tampak mematung. Arya Soma dalam posisi bentuk gerak setelah menebas. Pedangnya agak mengacung di sebelah kanan, sedangkan Yamato mematung dengan posisi berdiri tegak, dua tangan terjatuh. Wajahnya menampakkan rasa penasaran. Bruk, sosok Yamato roboh dengan punggung jatuh lebih dulu. Setelah itu barulah Arya Soma berdiri biasa lagi. Ciri khas bertarung negeri sana memang begitu. Apa yang dilakukan Bayu kemudian? Ternyata dia langsung meneliti keadaan jasad Yamato yang sudah tak bernyawa, terutama bagian lehernya. Urat nadi pada leher orang ini putus tertebas pedang, tetapi tidak mengeluarkan darah setetes pun. Kondisinya bersih seketika Bayu tampak terkejut. Paman, apakah ini tebasan satu titik? Tanya Bayu tidak peduli keadaan masih tegang. Kau pernah melihat sebelumnya? Arya Soma malah balik tanya. Pernah, tapi tidak sebersih ini. Aku melihat seperti masih ada noda walau tak kentara. Berarti itu bukan tebasan satu titik, karena jurusku tidak ada yang bisa meniru dengan sempurna. Pasti sangat kentara bedanya. Bayu sekarang ingat, Iuka yang ada di leher Soekarti dan murid-muridnya masih ada sedikit noda dan ada bekas usapan seperti habis dibersihkan kain. Apakah itu bukan jurus tebasan satu titik? Ada lagi, Paman? Apakah cara menebasnya bisa bolak-balik dari kanan ke kiri atau sebaliknya? Tidak, kau sudah melihatnya beberapa kali tadi, bukan? Si pemuda mulai melakukan kebiasaannya yaitu menggaruk dahi dengan telunjuk. Kesimpulan dalam benaknya, orang bertopeng bukan Arya Soma dan tidak menggunakan jurus tebasan satu titik. Jadi, jelas bukan aku pelaku pembunuhan di perguruan kembang sari. Kata Arya Soma, sekarang Bayu mengerti maksudnya. Pelaku sebenarnya ingin menjatuhkan nama Arya Soma dengan cara memfitnahnya. Kalau memang Arya Soma pelakunya, dia tidak akan sembunyi seperti ini. Dia akan terus melakukan kekacauan di tempat lainnya. Terus apa maksud semua ini? Bayu tampak berpikir. Mereka memanfaatkanmu untuk menemukan keberadaan diriku. Aku juga tahu, kau tidak pernah menyatakan tantangan kepadaku. Tapi mereka sengaja menyebarkan kabar bohong ini agar aku terpancing keluar. Oh, jadi selama ini mereka diam-diam mengikutiku karena sebenarnya tidak tahu keberadaan Paman. Sedangkan mereka sendiri tidak tahu caranya menemukan Paman. Jadi memanfaatkanku yang tahu sahabat-sahabat Paman. Cerdiknya kau menyamar setelah keluar dari istana Sang Hyang Dora. Jadi mereka tidak bisa menguntitmu sebenarnya siapa mereka, Paman? Sembari bertanya, pikirannya pun berputar mencari jawaban sendiri. Arya Soma menghela nafas sejenak, kemudian dia mengajak Bayu masuk ke dalam gubuknya. Yang pasti di belakang mereka adalah orang istana yang memfitnahku sehingga aku jadi buronan. Paman juga tidak tahu siapa dalangnya. Masih aku selidiki, siapa pejabat istana yang menjebakku. Kalau boleh tahu, apa sebenarnya yang terjadi, tanya Bayu. Arya Soma menatap beberapa saat sosok pemuda yang duduk bersilah dengan gagah di depannya. Aku lihat kau ini anak cerdas dan baik, tidak salahnya aku menceritakannya. Bayu hanya usap-usap dahi dengan telunjuknya, kemudian Arya Soma mulai menuturkan kisahnya. Berawal dari seseorang yang tidak dikenal menitipkan suatu benda yang katanya pesanan raja. Dia berpesan jangan sampai dibuka sebelum sampai ke tangan Gusti Prabu. Arya Soma bersama sebelas prajurit pendampingnya yang kebetulan dalam perjalanan pulang menuju istana setelah menunaikan tugas, membawa barang pesanan raja tersebut. Dia tidak merasa curiga sedikitpun kalau ini adalah jebakan. Tetapi begitu sampai di gerbang masuk istana, puluhan pasukan Bayangkara langsung mengepung dan hendak menangkap kami. Katanya aku telah melarikan pusaka kerajaan, yaitu benda yang dititipkan orang tak dikenal itu. Dan Paman baru sadar kalau orang tak dikenal itu telah menjebak Paman? Ya, benar, karena aku tidak merasa bersalah, maka terpaksa kami melakukan perlawanan. Puluhan prajurit Bayangkara itu banyak yang terluka, kami keluar istana lagi, melarikan diri terus dinyatakan sebagai buronan. Arya Soma mengangguk pelan, aku dengar katanya Paman kurang suka kepada pasukan Bayangkara itu karena menjadi pasukan kesayangan maharaja. Itu memang benar, karena dengan begitu prajurit lain yang bukan Bayangkara menjadi merasa dikesampingkan. Tapi tidak sampai membenci, aku masih manut perintah Gusti Prabu. Lantas apa yang sudah Paman lakukan untuk membersihkan nama baik Paman dan prajurit setia yang selalu mendampingi itu? Arya Soma diam beberapa saat sebelum menjawab, aku menyuruh prajuritku bersembunyi sendiri-sendiri dengan menyamar atau apapun caranya yang penting jangan sampai terendus. Lalu, sebelum bersembunyi di sini, secara diam-diam aku menemui Gusti Prabu dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya sambil menyerahkan benda yang merupakan pusaka kerajaan itu. Katanya, hubungan dia dengan raja cukup baik. Seperti persahabatan dua insan saja, bagaimana tanggapan Gusti Prabu? Tanya Bayu, untungnya Gusti Prabu tahu benar akan sifatku. Beliau tidak langsung percaya begitu saja. Bahkan, secara pribadi beliau memerintahkan aku menyelidiki kasus ini diam-diam. Lebih lanjut Arya Soma mengungkapkan bahwa sang raja juga ingin tahu siapa yang punya ulah. Mungkinkah dia iri pada pangkat Paman di kerajaan? Itu memang jelas, tapi mungkin juga ada tujuan lain, yaitu dendam. Jadi sekarang bagaimana? Paman, sembari bertanya seperti itu, pikiran Bayu berjalan mencari jawaban. Siapa sebenarnya yang membantai Sukarti dan murid-muridnya? Apakah dia orang yang menyamar sebagai Arya Soma? Dalam kasus ini, satu bentuk jurus telah membuktikan bahwa Arya Soma bukan pelakunya. Ditambah dengan kejadian-kejadian yang menimpa sebelumnya. Sekarang aku yang bertanya kepadamu, kata Arya Soma. Bayu angguk-angguk kepala sambil menggaruk-garuk dahinya dengan jari telunjuk. Ya, Paman, siapa yang mengatakan kalau korban dibunuh oleh jurus tebasan satu titik? Seorang pembantu di perguruan yang bernama Rukmini. Katanya Paman memiliki dendam kepada Nyai Sukarti. Terlihat Arya Soma seperti terkejut mendengarnya. Tatapannya sedikit menerawang, Paman kenal bibi Rukmini? Kenal? Sangat kenal. Bayu kembali mengusap dahi sambil menatap lebih dalam lawan bicaranya. Dari pancaran matanya jelas Arya Soma menyimpan seribu kenangan tentang wanita yang disebutkan tadi. Apa mungkin ada orang yang menyamar menjadi Paman dan menggunakan jurus tiruan tebasan satu titik, sebab bibi bilang melihat dengan matanya sendiri? Arya Soma terkejut lagi. Rukmini bilang begitu, lelaki hampir tua ini mengumpulkan ingatannya. Terutama tentang jurus pedangnya, dia mengumpulkan beberapa kemungkinan dalam benaknya. Paman sepertinya pernah ada hubungan khusus dengan bibi Rukmini? Dulu kami adalah sepasang kekasih yang saling mencintai dan berjanji akan sehidup semati. Namun, ternyata orang tua kami telah menentukan jodoh masing-masing dan kami tidak berdaya melawannya. Jadi kami terpisahkan, kenang Arya Soma, begitu, ujar Bayu sambil menghela nafas pelan. Ada lagi, Paman melihat gerakan jurus tebasan satu titik sepertinya bukan berasal dari negeri ini, benarkah? Benar, jawab Arya Soma pelan agak mendesah. Berbeda dengan yang lain, aku dipertemukan dengan seorang pengembara dari negeri seberang dan menjadi muridnya, ternyata benar dugaan Bayu. Pendekar dari negeri asing ini bernama Nobunaga, dari dialah Arya Soma menjelma menjadi pendekar pedang yabek hebat. Bahkan sampai direkrut jadi senapati. Nah, sekarang siapa yang menyamar jadi Paman dan memiliki jurus mirip tebasan satu titik? Apakah Paman ingat, apakah masih ada hubungan dengan Yamato? Nah, itu juga sedang aku pikirkan. Sementara ini aku hanya tahu orang yang sebangsa dengan guruku adalah Yamato dan gurunya. Aku tidak tahu apakah ada orang lain lagi. Kenapa Paman membunuh gurunya? Tanya Bayu beralih ke arah lain, mungkin saja nanti ada kaitannya. Aku bersama guru yang membunuhnya, karena kalau aku sendiri tidak akan mampu. Itu karena dia mencoba hendak memperkosa seorang gadis. Kembali Bayu angguk-angguk. Jadi, siapakah dia yang dendam kepada Paman juga mempunyai ilmu silat orang asing yang mirip? Maukah kau membantuku? Tanya Arya Soma. Tentu saja, Paman. Aku mencari pembunuh di perguruan Kembang Sari dan Paman juga mencari orang yang sama yang telah mencemarkan nama Baik Patman. Aku siap membantu baiklah. Selain yang kau sebutkan tadi, dia juga seorang pejabat di istana. Jadi, sekarang bagaimana kita tinggalkan tempat ini? Sudah saatnya aku turun. Aku merasa maukah kau membantuku? Tanya Arya Soma. Tentu saja, Paman. Aku mencari pembunuh di perguruan Kembang Sari dan Paman juga mencari orang yang sama yang telah mencemarkan nama Baik Patman. Aku siap membantu baiklah. Selain yang kau sebutkan tadi, dia juga seorang pejabat di istana. Jadi, sekarang bagaimana kita tinggalkan tempat ini? Sudah saatnya aku turun. Aku merasa mencari pelaku pembunuhan Nyai Sukarti dan murid-muridnya. Kemudian mereka berdua meninggalkan bukit itu menuju rumahnya Arya Soma. Tiga hari kemudian, pada saat sudah malam mereka sampai di rumah Arya Soma yang tampak besar dengan halaman luas dan dikelilingi pagar kayu yang kokoh setinggi satu tombak. Apa mereka tidak mendatangi rumah Paman? Tanya Bayu, yang dimaksud adalah mereka yang sedang mengejar Arya Soma. Mereka berhenti di depan pintu pagar, tidak akan berani. Mereka tidak akan datang atas nama kerajaan untuk menangkapku. Karena sang raja tidak campur tangan dalam hal ini. Istilahnya ini hanya urusan dalam keprajuritan saja. Aku mengerti, Paman bersembunyi karena tidak ingin melibatkan keluarga. Tidak ada penjagaan di pintu masuk, tapi mereka berdua merasakan ada beberapa pasang mata yang sedang mengintai. Para pengintai jelas tidak mengenali mereka karena Bayu dan Arya Soma menyamar seperti pengemis. Bayu tidak menyamar lagi menjadi orang tua, kau tunggu dulu di sini. Kata Arya Soma, ketika Arya Soma sudah agak jauh melangkah masuk, sudut mata Bayu menangkap sekelebat bayangan hitam di udara sangat cepat. Tidak lama kemudian, walaupun sangat kecil, tapi dia mendengar suara tebasan pedang dan benda terjatuh. Bayu langsung berkelebat dengan kesebuah pohon yang paling rindang di sekitar rumah Arya Soma. Dari atas pohon ini dia mengawasi tempat sekitar. Walaupun gelap, tapi matanya dapat melihat satu sosok tergeletak di tempat tersembunyi. Ekor matanya menangkap kelebatan bayangan hitam lagi. Segera saja langsung diawasi tanpa berkedip, sosok bayangan ini menghampiri seseorang yang tengah sembunyi. Orang ini kaget bukan main sampai tak bisa melindungi dirinya ketika sosok bayangan hitam ini menebaskan pedang. Kres tebasan ini nyaris tak bersuara. Pada saat itu Bayu melihat dengan jelas bentuk tubuh bayangan hitam walau seluruh tubuhnya ditutupi pakaian serba hitam. Perempuan membunuh dengan sekali tebas gumam Bayu. Seketika dia ingat kepada Nindya Saroya yang dituduh sebagai anggota kelompok pembunuh bayaran gagak setan yang semua anggotanya perempuan. Pembunuh bayaran gagak setan ada di sekitar sini dan membunuh orang-orang yang mengintai rumah paman Arya Soma? Bayu tak habis pikir, cukup susah menghubungkan dengan kasus yang sedang dia tangani. Setelah keadaan sepi, pemuda ini berkelebat turun ke tempat semula. Untungnya Arya Soma belum keluar lagi. Sahabat pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi. Bayu bentar pengendali angin petir karya Arjunandar. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.